Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Pemirsa Dapur Medsos Ketemu lagi ya sama Doni Wijaya Kayaknya kalo seandainya udah hari Sabtu Jam 2 sampe jam 3 sore Gak enak, gak afdol kalo belum nonton Dapur Medsos, ya gak sih? Pasti ditunggu-tunggu banget nih acara yang satu ini Karena cuman di acara yang satu ini Pemirsa di rumah bisa ngeliat Hal-hal inspiratif, informasi-informasi Terbaru gitu ya Apalagi yang relate banget dan Bisa dibilang cukup Masuk ke kalangan Millenial gitu semua informasinya Dan kayak biasa Hari ini kita udah kedatangan Satu sosok inspiratif ya Sosok yang bisa jadi Panutan kita gitu kan ya Apalagi yang satu ini Sosok yang satu ini Beliau ini sepak terjangnya udah Sampai nasional loh ya Penasaran siapa orangnya? Langsung aja deh Doni kenalin Kita udah kedatangan Bang Salim Fahri Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Waduh, apa kabarnya Bang? Kabar baik Baik sehat ya Sehat Alhamdulillah Ini lagi main-main ke Banda Aceh Bagaimana nih ceritanya Bang? Ya kita kan Saat ini masa reses Masa reses kan kita Turun ke Daerah pemilihan Oke Kemarin kita ada Acara di Aceh Besar Sama Bapak PJ Bupati Aceh Besar yang baru Dalam acara Pembagian Pupuk Organik Kepada Kelompok Tani Di Aceh Besar Oh iya Jadi sekedar informasi ini ya Pemirsa ya Tadi Doni lupa bilang Kalau seandainya Bang Salim Fahri ini adalah Salah satu Anggota DPR RI Komisi 4 Yang membidangi Bidang apa ya Bang? Komisi 4 Yang membidangi Pertanian Kelautan Perikanan Oke Dan Kehutanan Dan Kehutanan Artinya Komisi 4 itu adalah Komisi para-para petani Wih Jadi sering turun-turun Kesawa gitu ya Bang ya Iya Ketemun gitu ya Di Komisi 4 kan Ya kayak Kan Di Indonesia ini kan Yang banyak kan Pertani Betul Pelaut Benar Nah jadinya Ya kita Bergabung lah sama mereka Karena kan Suara dari bawah Yang bisa menentukan kita Bisa duduk menjadi Seorang Anggota DPR Waduh Jadi memang ini Karena memang Indonesia ini Adalah negara Agrikultural Terus juga Negara maritim Ini jadi posisi yang Bisa dibilang Cukup dekat dengan masyarakat Berarti ini Bang ya Insyaallah Kalau anggota DPR Kami-kami dan teman-teman Kalau nggak dekat Kepada masyarakat Kan Kita nggak terpilih Benar juga ya Masalahnya gitu ya Bang ya Oke Dan kebetulan Bang Salim ini adalah Putra daerah Aceh Dari Kabupaten Aceh Tenggara Gitu ya Ini putra daerah Aceh Tenggara Mana nih Orang-orang Aceh Tenggara Mungkin yang lagi nonton ya Ini Bang Salim Fakri ada disini nih Sekarang lagi ngobrol sama Doni Nah Bang Ini kan Kalau kita ngomong Masalah Menjadi anggota Dewan Pasti ada dong Titik mulanya Mungkin Bang Salim boleh cerita dulu Mungkin cerita Dari masa kecilnya Gimana perjalanan hidup Bang Salim Gitu ya Mungkin yang bisa di Share sama kita Yang lucu-lucunya apa Gitu Sampai akhirnya Memutuskan di titik Oke Saya mau jadi Anggota Dewan Nah gitu Boleh Bang Baik Adenda Doni Saya tuh sebenarnya Terlahir di Aceh Tenggara Iya Tepatnya 21 Oktober 1962 1968 Kalau diukur-ukur Umur Abang sekarang berkisar 54 tahun Iya Cuman ketika Adenda melihat Saya Boros di umur Adenda Cuman kalau ditampangkan Masih bisa 38 Masih bisa 38 Masih awet muda ya Sebenarnya kalau dikatakan Awet muda Jiwa aja muda Jiwanya muda Betul Yang penting harus jiwa muda Setelah itu Saya SD di Kota Cani Kota Cani SMP di Kota Cani Saya masuk SMA Masih di Kota Cani Sampai kelas 1 Kelas 1 aja Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 nya kemana nih Bang Saya hijrah Pindah ke Banda Aceh Oh ke Banda Saya lulusan di SMA Lampinang Kalau dulu SMA 5 SMA 5 SMA 5 tapi udah pindah ke Darussalam ya Bang ya Kalau gak salah ya Kalau sekarang kan SMA 5 yang di Lampinang Sudah jadi SMA 4 DKI Oh gitu Siap 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 DKI Jakarta ya DKI Jakarta Nah lulus dari situ Saya kuliah di Medan Kuliah di Medan Di Darmagung Oke Ketika berproses Memang saya dari muda Senangnya berorganisasi Oke Organisasi apa aja tuh Bang Ya KNPI Pemuda Pancasila Ampi Lengkap semua Ampi apa kepanjangannya Bang Angkatan muda partai Oke Angkatan muda partai Masuk saya jadi ketua KNPI Ya berproses lah Baik Ketika Itu 95 96 Dulu 97 Saya memberanikan diri menjadi Salah seorang calon anggota DPRD dulu DPRD Kabupaten Aceh Tenggara Kalau sekarang DPRK Oke Baik Karena kan mewakili zaman ketika zaman sebelum reformasi Yang mewakili keterwakilan pemuda kan ada Oke Maka Takdir Saya terpilih jadi anggota DPRD Kabupaten Aceh Tenggara Oke Berarti dulu sistemnya beda ya Bang ya Dengan pemilu Misalnya untuk duduk di bangku DPRD itu Sekarang dan dulu sistemnya beda ya Beda Kayak abang bilang tadi ada keterwakilan pemuda dan segala macam Dulu kan Saya kan partai-partai golkar Oke Zaman dulu hanya tiga partai Oke P3 Golkar PDI Dan PDI Nah kalau sekarang kan sudah banyak partai Banyak Puluhan ya Bang ya Puluhan Oke Jadinya Kalau di Golkar dulu jelas ada Mau wakili pemuda Mau wakili ini Masuklah saya Terpilih lah menjadi anggota DPRD dulu Kabupaten Aceh Tenggara Aceh Tenggara Prosesnya Terjadi reformasi 97-98 Itu baru-baru aja berarti Bang ya Baru banget duduk waktu itu di Angkota Dewan berarti Masih dua tahun kalau saya enggak salah Terjadilah pemilu Pemilu pertama waktu itu ya Ya di masa reformasi Betul Maka Saya lagi mencalonkan diri Syukur Alhamdulillah terpilih lagi Terpilih lagi Nah itu namanya Tahun 99-99 sampai ke 2004 2004 Ya Dari 2004 Saya mencalonkan diri lagi ikut Pemilu Periodenya 2004 ke 2009 Baik Terpilih kembali Itu berarti udah yang kedua kali berarti Yang ketiga lah Oh yang ketiga Tadi kan ada dua tahun Dua tahun yang awal sebelum reformasi Sudah itu kan ke Pemilu pertama Ya Dari 1999 sampai 2004 Ya udah Itu yang kedua kan Yang kedua Sudah itu 2009 Calon lagi Untuk sampai 2014 2014 Oke Insya Allah terpilih lagi Alhamdulillah Jadinya Saya di daerah itu Ya dikatakan Priorisasi Sudah 4 periode Sudah 4 periode ya Walaupun tidak genap 20 tahun Baik Karena yang di awal tadi ya Ya yang di awal Dan yang terakhir 2009 sampai 2014 Saya menjadi Ketua DPR Kabupaten Aceh Tenggara Wadih Keren banget Siap Tapi pernah sebelum jadi Ketua DPR DPR Aceh Tenggara Katanya pernah jadi wakil juga ya Bang ya Pernah jadi wakil Dipendiri sebelumnya Ya Yang periode 97 ke 99 Saya jadi anggota biasa Oke 99 ke 2009 Ada dulu Peralihan Kabupaten kami Aceh Tenggara Dimengarkan ke Gaya Luos Saya terpilih jadi wakil ketua DPR Setengah periode Selanjutnya jadi wakil ketua DPR Periode keempat Baru saya jadi ketua DPR Artinya Jenjang Dari bawah Politikus Yang bukan karbitan Oke Jadi memang Proses waktu itu ya Bang ya Waktu yang berproses Waktu yang berproses Oke Kan ini kan harus Kalau waktu yang berproses Berarti kita ditempa dari bawah Betul Jadi pengalamannya emang diuji Benar-benar dari memang Dari nol banget waktu itu Bang ya Iya dari nol Dari nol banget Oke Dan akhirnya setelah Empat tahun nih Jadi Empat periode Empat periode Sorry Empat periode Ada di DPR DPRK Aceh Tenggara Oke itu Nah Apa yang membuat Bang Salim berpikir Kayak Nah ini gak bisa disini-sini terus nih Iya Nah Harus step up the game gitu ya Harus kesenangan nih ceritanya Gimana Bang waktu itu? Ketika itu yang unik Sebagai ketua DPR kan sering kunjungan Oke Ke reses gitu ya Bang ya? Kunjungan apalah namanya Kunjungan Apa Ketika yang paling unik ini pengalaman saya Ketika selalu Melewati gedung MPR DPR Oke Namanya kita orang daerah Benar Selalu saya niatkan Insya Allah suatu saat Saya akan disini Merinding Merinding nih Selalu Setiap saya lewat Oke Melintasi Gedung tersebut Saya berniat Suatu saat Saya akan kemari Karena biasanya liat di TV aja ya Bang? Iya Saya bayangkan Orang kampung Aceh Tenggara bisa duduk Oke Di gedung DPR yang terhormat Iya Satu lagi Adinda Abang berpikir Orang bisa Saya kok kenapa gak bisa Masa sudah empat periode di kampung Kok gak berani Padahal idealnya Setelah anggota DPR Kabupaten Baru jadi anggota DPR Aceh Benar Benar Tapi ini loncat Ya Bang ya Oke Ketika itu Saya tidak ada berpikir panjang Saya hanya berpikir Pemirsa Orang bisa Kenapa saya Tidak bisa Oke Orang mampu Saya harus Lebih mampu Baik Di 2014 Saya mencalonkan diri Menjadi Anggota DPR Republik Indonesia Dari Partai Glokar Dari Dapil 1 Aceh Dapil 1 Aceh Itu mewakili daerah mana aja Bang Dapil 1 itu Mulai dari Pidijaya Sampai ke Gaya Luwes Artinya 15 Kabupaten Kota Itu berarti cukup Lebar ya Daerah luasnya Bang ya Kalau kita datang ke Kabupaten tersebut Gak cukup satu bulan Soalnya jauh Kampung ke kampung Kampung ke kampung Jadinya dengan tekat Karena pengalaman Sudah di daerah Saya memberanikan diri Pemirsa semua Untuk mencalonkan diri Menjadi anggota DPR Republik Indonesia Baik Dengan satu Obsepsi saya Orang bisa Kenapa saya tidak bisa Harus ya Jadinya ketika proses Pencalonan Dengan liku-liku yang panjang Saya Mendapat Nomor urut Empat 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 waktu itu Pas di Dapil itu ya Bang Ya Karena yang calon ada tujuh Oke Saya empat Berarti saya di tengah Tapi kalau dibilang Dapil satu Dan urutan nomor empat Itu berarti kan Kesempatannya juga Fifty-fifty gitu ya Bang ya Saya hanya berpikir Empat Satu Dua Tiga Baru empat Di bawah empat Lima Enam Tujuh Berarti saya di tengah Benar-benar di tengah Sebenarnya Kalau masalah nomor urut Ini kan sangat sulit Sudah Cuman saya bertekad Satu dua tiga saya habisi Lima Enam tujuh Saya kalahkan Baik Maka setelah penghitungan suara Saya terpilih resmi menjadi anggota DPR Republik Indonesia Alhamdulillah Jadi Apa Doanya di jabah Sama Allah ya Dan saya mempunyai Apa namanya Teklian saya tuh Apa tuh Bang Tekliannya Bang Dari Aceh Dari Aceh untuk Indonesia Baik Dari Aceh untuk Indonesia Iya Jadinya Setelah itu Jadilah menjadi seorang anggota Yang terhormat di Republik Indonesia Mewakili Aceh Mewakili Aceh Bang berarti juga Banyak juga ya Dari fraksi Partai Golkar Waktu itu cukup banyak ya Banyak Untuk yang Terpilih berarti ya Kan satu dua tiga Pasti kepilih ya Bang ya Tidak Atau tidak Satu cuma terpilih Oh satu Berarti Abang yang terpilih Iya Pada saat itu Ada senior saya Nomor urut satu Yang namanya Abang kita Bang Said Puat Jakaria Baik Beliulah yang incumbent Beliau nomor urut satu Yang lain-lain Saya nomor urut empat Baik Karena kan beliau pada saat itu Incumban Menuduki posisi Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Posisi yang cukup strategis ya Bang ya Strategis Strategis ya Jadinya saya selalu Di pikiran saya Saya Orang bisa Kenapa saya Nggak bisa Baik Kan boleh Bersaing Di internal yang sehat Kan saya kira Sah-sah dan wajar Baik Cuman dengan niat Dan ketulusan kita Benar Benar Akhirnya Tuhan Tuhan mentakdirkan Itulah Saya menjadi anggota DPR Republik Indonesia Yang Periode pertama Periode pertama Oh itu berarti tahun 2014 kemarin 2014 ke 2019 Ada cerita yang berbeda mungkin di periode kedua Bang? Ada Di periode kedua kan saya sudah duduk Oh iya benar Namanya kan incumbent Betul Ini yang paling unik Apa tuh Bang yang unik? Yang paling uniknya Biasanya yang incumbent kan Nomor urut kan nomor urut satu Oke Ternyata partai memutuskan saya Dua Nomor dua Oke Yang satu waktu itu adalah? Teman kita Adik kita Andi Haryanto Sinulingga Baik Nomor urut dua saya Ada lagi tokoh aja Bang Suleman Abda Oh iya betul Pak Suleman Abda Itu kan senior Benar Tokoh Sudah itu ada lagi abang kita Mantan Bupati Negaraya Dokterandus T. Julkarna ini Atau Ampun Bang Ampun Bang ya Nah itulah Berarti ini kan persaingan sangat ketat Punya Punya masanya sendiri sendiri Punya pengalaman yang sendiri sendiri Masing-masing Oke Mantan Bupati Benar-benar Mantan tokoh Aceh lah Sampai sekarang Bang Suleman Abda harus kita hormati Duduk di bangku DPRA juga Cukup lama ya Bang ya Wakil ketua Baik Siapa tidak kenal Ada Adinda kita Andi Haryanto Sinulingga Yang sudah terkenal Di tingkat nasional Baik Cuman saya masih Berpikir Selalu saya pegang gini Ini permainan baru ketak Wih Ini gak boleh lengah emang ya Oh tidak boleh Disini kita tunjukkan Nanti kita buktikan Siapa yang bisa Itulah yang menang Wih Kalau rejeki berkata iya Itulah yang menang Sebab Tuhan Tidak akan Memutar Rejeki seseorang Ya Cuman sebagai manusia Sebagai hambal Allah Kita wajib Berikhtiar Betul Usaha Usaha Itulah yang Abang lakukan Baik Kembali Berpikir Ini semua tokoh Saya akan tunjukkan Saya incumbent Saya harus Lebih bisa Daripada Senior-senior ini Wih Siap Akhirnya Tuhan Masih mentakdirkan Jadi kesekian calon itu Berapa bang Yang masuk Satu masih Tetap satu The one and only Guys Dari tujuh Tetap satu yang masuk Alhamdulillah Saya meraih suara Yang terbanyak Kan sistem Undang-undang Menyatakan itu Yang terbanyak Jadi Gak peduli Urutan nomor berapa Gak Yang penting suara Yang terbanyak Itulah yang duduk Cuman kalau Mau saya jujur Lebih mau saya Nomor urut satu Oke Siapapun itu orangnya Cuman bukan Nomor urut Yang menentukan Baik Usaha Upaya Dan doa kita Baik Jadinya kesimpulannya Dinda Masalah DPR ini Mungkin saya sudah Ditakdirkan Menjadi Seorang Yang berkarir Di Dewan Perwakilan Rakyat Iya Ini masih Di umur yang Masih terbilang Cukup muda ini Semoga bisa Lanjut terus Kedepan-kedepannya Bang ya Insya Allah Insya Allah bisa lanjut Dia gak ada batasan maksimal ya Tidak ada batasan Tidak ada batasan maksimal Selama masih sanggup Jor-joran terus bang ya Siap Memang kan Bermain politik Ini kan Tipikal kan harus Selalu menyerang Iya Gak boleh lengah Gak boleh lengah Hari ini kita kalah Besok lawan lagi Oke Yang penting semangat Gak boleh kendor Semangat gak boleh kendor Umur Umur boleh tua Cuman Permainan selalu muda Iya betul Betul Nah Kalau melihat sepak terjang Bang Salim sendiri Dari awalnya dulu Menjadi seorang Dari mahasiswa Aktif di organisasi KNPI Pemuda Pancasila Sampai sekarang duduk Di bangku DPR Apakah memang Dari background keluarga Bang Salim sendiri Apakah memang ada yang Dari background politik Atau gimana nih Bang Kalau background keluarga Almarhum Orang tua saya Dan satu keluarga Kami semua sebenarnya Background kami dari Latar belakang agama Baik Nah ketika Almarhum orang tua saya juga Ada kaitannya Setelah jadi kepala sekolah Dulu namanya kepala PGA Pendidikan guru agama Kalau dulu sekarang man Man ya Ya setelah beliau Pensiun Beliau Masuk politik Masuk di partai golkar Dan beliau juga Sepuluh tahun Menjadi anggota DPR Kabupaten Aceh Tenggara Ada terah Darah politik Yang menular Kepada saya Kepada Bang Salim Ya Oke Jadi memang Bisa dibilang Dulu waktu Masih muda-muda Itu sempat melihat juga Gimana Bapak Jujur di politik Gitu ya Jadi kayak kata Bang Salim Ada terah politiknya juga Yang Mempengaruhi Posisinya Bang sekarang Gitu ya Oke Mungkin pemirsa di rumah Terutama milenial-milenial Sekarang nih Bang Ini kan pada Bisa dibilang Ada yang bisa dibilang Apatis terhadap politik Ada juga Di satu sisi yang memang Tertarik dengan politik Nah gitu Mungkin Bang Salim Boleh share sedikit Mungkin sama Pemirsa-pemirsa di rumah Mungkin ada yang tertarik Untuk politik Itu gimana Cara terjun di awalnya Saya kira Kepada Kepada pemirsa Adik-adik Keputusnya Yang kawala muda Betul Kayak Mas Doni Masih muda 2024 maju gak ya Nanti Gitu kan ya Ini kan Kalau kita mau Bermain di ranah politik Sebenarnya politik itu asik Oke Kalau kita ikuti Secara serius Baru kita nikmati Betul Politik ini kan Awal-awalnya kan Pengorbanan Pengorbanan Waktu Pengorbanan Finansial Dan pengorbanan Segala-galanya Dan di politik Inilah bisa Yang membentuk Karakter kita nanti Untuk yang kedepan Bagi yang senang Bagi yang Memang ada niat Ayo bergabung Pilih saja Saya kira Mau partai mana Semua partai itu Bagus Baik Cuma percaya Kepercayaan kita Terhadap partai itu Partai mana yang bisa Jadinya kepada Adik-adik semua Kalau abang Boleh menganjurkan Siapa tau tergerak nih Tergerak Ikuti Kan masih banyak Ada organisasi-organisasi Dari situlah nanti Yang bisa Membentuk karakter kita Untuk menuju ke Politik Kalau kita sudah Jalani Macam abang Sudah berhasil Nikmat Iya Di politik ini Khususnya Khusus pribadi saya Rasanya Kalau udah masuk DPR Masuknya aja yang Agak payah Oke Keluarnya Lebih susah Keluarnya lebih Karena udah asik ya Udah asik Jadi gak mau keluar Rasanya Jadi kalau misalnya Dari dulu abang Berarti dari KNPI Berarti Sangat disarankan Untuk Pemirsa Mungkin anak-anak muda Gabung dulu mungkin Organisasi itu Untuk membentuk ya Saya Kalau abang saran Bergabung dulu Kan setiap partai politik Kan ada sayap-sayapnya Ada ormasnya Kita situ memang Kita dari bawah Abang kalau zaman dulu Coba Dinda bayangkan Dulu Di kantor Golkar Aceh Tenggara itu Abang yang tukang Bersihi kantor Serius bang? Ya serius Wow Saya yang Kalau Kalau yang senior Lagi rapat-rapat Saya yang beliin kopi Beliin kue Beliin kue goreng Pisang goreng Itu udah jadi anggota waktu itu bang? Belum Oh belum ya waktu itu Waktu pertama saya jadi Serektaris Ampi Oh baik Ada rapat Kadang-kadang ketua Golkarnya marah-marah Ini belum beres Cuma saya jadikan menjadi pelajaran Untuk menjadikan Pegangan saya Oke Syukur Alhamdulillah sekarang Golkar Aceh Tenggara Saya jadi ketuanya Oh ketuanya abang sekarang? Ya Oke Jadinya Ada yang senior-senior dulu Yang Bergabung masih sama saya Tetap menjaga ini ya abang? Ya Menjaga Cuma saya abang bayangkan begini Dulu mereka yang memerintah abang Sekarang abang yang minta bantu sama dia gitu Ada perasaan-perasaan gak enak gitu gak sih bang? Ya Kita sebagai senior kan Kan harus kita Ya politik ini harus loyal Ya Harus Menghargai yang lebih tua Menghormati adik-adik kita Karena yang tua sudah duluan terjun ya Ya Tapi tidak mau seorang politikus itu berhasil Kalau dia tidak mengkader adik-adiknya Oke Kadarisasi itu tetap harus ada Harus Karena kan kita gak selamanya juga ya bang disitu ya Oke Baik Jadi itu pemirsa Jadi kalau kamu-kamu di rumah Pemirsa di rumah yang berniat gitu ya Apalagi yang muda-muda nih masih Yang muda Yang punya skill Yang berprestasi gitu ya Dan berniat untuk membangun Indonesia Itu yang penting ya bang ya Berniat untuk membangun Indonesia Boleh banget nih Udah mulai belajar dari sekarang Untuk terjun ke dunia politik Ya Untuk bergabung bersama partai-partai politik Atau bergabung dulu di ormas-ormas Ataupun juga Organisasi kepermudahan Supaya skillnya itu bisa Terasah terus ya Sehingga nanti ketika waktunya Tempat tiba gitu ya Jadi bisa langsung Duduk di bangku Anggota dewan gitu Mungkin dari kota dulu ya bang ya Terus kalau seandainya mungkin nanti Peruntungan rejekinya bagus Kayak bang Salin nih bisa langsung Kesenayan nih luar biasa Amin Amin Tepuk tangan dulu buat bang Salin Oke bang Kalau untuk jadi anggota dewan sendiri Ya Suka dukanya apa nih bang Suka dukanya begini Saya kira lebih banyak sukanya Banyak sukanya Kalau dukanya kan ketika kita berkampanye Baik Ketika kita berkampanye Kadang-kadang kan masyarakat menghujat kita Contoh Kita harus terima Ketika kita datang ke suatu lokasi Tempat Ada masyarakat yang tidak senang Katanya Kalau ada maunya Baru dia datang Kalau sudah Dia terpilih Dia tidak ingat Cuma Para permisa Semuanya Sebagai manusia kan Kami ini Pribadi saya kan Saya tidak sempurna Baik Dan saya pastikan Tidak ada satu manusia pun yang Begitu sempurna Cuma Mudah-mudahan Insya Allah Dengan hati dan niat yang tulus Kita tulus untuk membangun Aceh Ususnya Dan Indonesia umumnya Jangan jadikan kekurangan saya itu Menjadi membuat polemik yang negatif Ya Mudah-mudahan ke depan Apa kekurangan saya Sebagai wakil rakyat dari Aceh Berikan masukan Agar saya bisa Memperbaiki dirinya semua Baik Sekali lagi Saya adalah bukan manusia yang sempurna Wedeh Karena kesempurnaan hanya milik Allah Ya Bang ya Betul Karena memang Kalau di Dapil Abang Seri Kan itu banyak kabupaten Sampai 15 kabupaten kota ya Bang ya 15 15 kabupaten kota Jadi mungkin Ketika berkunjung itu kan Tidak mungkin Semuanya dalam satu waktu ya Bang ya Mungkin kali ini berkunjung ke sini Kali ini berkunjung ke sini Jadi mungkin Itu adalah satu hal yang lumrah Lumrah Kalau menurut Doni ya Karena memang Dibagi-bagi waktunya Kadang datang ke sini Kadang datang ke sini Gitu ya Apalagi memang ini Kalau jadi Apa Misalnya jadi anggota nih Bang Anggota DPR RI Duduk di fraksi Sorry Di Komisi 4 Komisi 4 Itu tuh Berarti kita balik Ke daerah kita sendiri ya Bang ya Mengurusi tentang bidang tadi Kepertanian Masing-masing Masing-masing Oh bagi-bagi sistemnya begitu Jadi tetap Abang balik ke daerah masing-masing Untuk Dalam bidang tersebut Oke Nah Kalau ngomong-ngomong masalah Aceh saat ini nih Bang Iya Kita kan baru aja terpilih Bukan terpilih sih Baru saja dilantik PJ Gubernur yang baru Ya Bapak Ahmad Marzuki Iya Nah Dengan dilantiknya Bapak PJ Gubernur ini Mungkin Ada suasana baru Di pemerintahan Aceh Saat ini Gitu ya Dan juga Yang paling ditunggu-tunggu Sebenarnya dari masyarakat Aceh adalah Gebrakan-gebrakan baru Dari PJ Gubernur Bapak Ahmad Marzuki Doni dengar-dengar Ada kabar-kabar burung nih Bang ya Kemarin ya Pak PJ Gubernur Bapak Ahmad Marzuki ini Sempat pergi ke Jakarta Istilahnya dalam tanda kutip Roadshow Roadshow Ke menteri-menteri Nah Apakah itu benar Bang Iya Pertama Sebagai warga Aceh Sebagai anggota DPR RI Mewakili Aceh Iya Saya mengucapkan Selamat Kepada Bapak PJ Gubernur Ahmad Marzuki Yang sudah diberi amanah Iya Untuk memimpin Aceh Dalam kapasitas Sebagai Pejabat Gubernur Pejabat Gubernur Memang Baru-baru ini Edinda Doni Beliau Ketika saya bertemu Sama beliau Secara pribadi Karena Saya Dan beliau Sudah berteman Sudah cukup lama ya Pak Sudah Semenjak beliau Jadi pangdam kita Disini Sudah sering berkomunikasi Baik Sering berdiskusi Ketika beliau Sudah menjadi PJ Ya kita berdiskusi Oke Yang menarik Bagi saya Pisi beliau Yang seperti Adinda katakan Untuk membangun Aceh ini Sangat luar biasa Dan saya ikut langsung Ikut langsung Ikut langsung Menampingi Bapak PJ Gubernur Baik Beliau begitu bersungguh-sungguh Kami Ke Badan Pangkat Nasional Menteri Kehutanan Menteri Pertanian Baik Dan beliau lagi Pergi ke Menpora Ke Menpora Beliau menguruskan Aceh Dalam waktu Depan kan menjadi Tuan rumah pon Rumah pon Oke Si Indonesia Baik Jadinya Begitu So beliau ini Saya menangkap Ini hal yang positif Dan mendapat respon Dari beberapa menteri Yang saya ikut langsung Wah Kira-kira Khususnya di komisi saya Kalau di komisi empat itu Ya Oke Mendapat respon Kinerja beliau ini Saya ada senang Cepat Beliau tidak mau lambat-lambat Ya Maklumlah Walaupun sudah purnawirawan Kan beliau Memang Backgroundnya dari Dari militer Militer Iya Jadinya Secara pribadi Kita semua rakyat Aceh Berharap Kepada Bapak Piji Gubernur Mari bersama-sama Membangun Aceh Ya Dan membangun Aceh Tidak terlepas Dari semua stakeholder Jangan kita biarkan Pak Marjuki sendiri Yang membangun Baik Contoh sekarang Hubungan beliau Bersama kawan-kawan DPR Aceh Sudah bagus Sangat harmonis Ketika kunjungan Di Jakarta Pak Ketua DPR Aceh Juga ikut Ikut langsung Ikut langsung Menandakan Ini mungkin Seolah Ada perubahan Untuk membangun Aceh Wah Alhamdulillah Saya pribadi Berharap Kepada Pak Ahmad Marjuki Mari bersama-sama Membangun Aceh Kebaikan-kebaikan Yang sudah Ditanamkan Bapak Gubernur Sebelumnya Harus kita tingkatkan lagi Kalau bisa Dua kali lipat Atau tiga kali lipat Lebih hebat Saya yakin Pada Pak Piji Gubernur Yang saat ini Saya tengok Misi dan visinya Jelas untuk Membangun Aceh Dan kita harus Support Untuk Piji Gubernur Aceh Iya Karena memang ini Masih tergolong singkat ya Waktunya ya Masih kurang lebih Satu bulan ya Ya empat minggu Baru empat minggu ya Baru dilantik Tapi memang Gebrakan-gebrakannya Ini kerja cepatnya Memang langsung Diraksanakan gitu ya Untuk membangun Aceh dan Indonesia Pada umumnya Gitu ya Dan tadi sempat Abang Singung juga Kalau seandainya Beberapa menteri Terlebih menteri Yang ada di Komisi Abang Gitu ya Itu merespon dengan baik Baik Merespon dengan baik Ini kedatangan Bapak PJ Gubernur kita Bapak Ahmad Marzuki Kira-kira ada poin-poin Apa saja nih Bang Yang dari keputusan Dari menteri-menteri Yang didatangi Waktu itu Di kementerian pertanian Di Bapak Menteri Sarulimpo Menyatakan Kan beliau Kita membawa Kepala Dinah Pertanian Dan Kepala Dinah Pertanakan Dari Aceh Ya Malah Hasil diskusi Pak Menteri SCR Mengatakan Kepada dua kepala dinas Coba kasih program Saya tunggu sebelum tanggal 17 Agustus Oke Baru kita eksekusi Baik Artinya ini kan nyambung Diterima gitu ya Termasuk itu Di kementerian Lingkungan hidup Pak Marzuki kan Sudah ada Seperti ya Dinda Lihat ini Beberapa berita Di mass media Di sosmed Kan ada satu program Pak Marzuki Akan membuka Jalan dari Aceh Tenggara Ke Kabupaten Langkat Sumatera Utara Ini nih harus kita bahas Nanti secara detail Satu ini nih Itu gimana tuh bang Beliau melapor kepada Ibu Menteri LHK Kan ini Melalui hutan lindung Iya Karena disitu ada Taman Nasional Dino Hoser Iya betul Jadinya Maka saya Karena saya ikut langsung Ibu Menteri mengatakan Demi untuk rakyat Sudah ada undang-undang Boleh Pinjam pakai Oke Dan malah Ibu Menteri Siti Nurbaya Meminta kepada Pak PJ Gubernur Untuk menyurati Kementerian Untuk proses pembuatan Jalan tersebut Iya Maksudnya kan dari Amdalnya Dari izin lingkungannya Supaya jangan ada Terkendala Iya Masalah pembangunan Jalan ini Nah itulah Salah satu poin Kemenpora juga Masalah pon Masalah pon Bagus respon Semua Makanya Harus kita dukung Baik Nah ini kayaknya kita mau bahas Ini deh Pak Mirsah Yang tentang jalan Tadi itu menarik Jalan dari Tembus ya Katanya mau dari Kuta Cane Ke Langkat Ke Langkat Sumatera Utara Emang selama ini jauh banget ya Bang Kalau jalan dari Kuta Cane Ke Langkat Itu gak ada jalan langsung Jadinya gini Teman-teman yang ada di rumah Ataupun Soalnya tadi belum pernah kesana Jalan ke Aceh Tenggara tersebut Seluruh kebutuhan Sembilan bahan pokok Kan dari Sumatera Utara Iya Yang terdekat memang ya Karena Aceh Tenggara Berbatasan dengan Sumatera Utara Betul Jadinya kalau Posisi jalan sekarang Kalau melalui Medan aja Tujuh jam Dari Medan itu kemana dulu tuh Bang Lewatnya Kalau dari Medan Brastagi Ke Banjahe Tiga Binanga Tanah Karu Baru ke Aceh Tenggara Oke Tujuh jam Tujuh jam Enam jam memakan waktu Baik Baru langsung ke Gayulu Kalau dari Aceh Tenggara Kota Cane Kita ke Mau Ibu Kota Provinsi Melalui Medan Soalnya jalan hanya satu itu aja Balik ke Medan Sampai ke Banjahe Memakan waktu 18 jam 18 jam Lama banget Cuman sekarang setelah dibuka Jalur Melalui Bah Barot Melalui Bener Meriah Takengon Kalau ke Banjahe Sudah bisa 13-12 jam Ini kenapa Ini kita usulkan Kepada Ini sebenarnya Pengusulan ini sudah lama Dari tahun berapa Bang? Dari tahun 2014 Sebelum itu pun Cuman secara detailnya Di 2015 Sudah ada pengusulan Oke Cuman belum ada respon Dari pemerintah pusat Belum ada langkah konkretnya Bang ya? Belum ada langkah konkret Sebab ini kan jalan nasional Menghubungkan dua provinsi Bukan antar kabupaten Ini ranah wilayahnya Ranah wilayah Kementerian PUPR PUPR Makanya Saya melihat keseriusan Bapak PJ Gubernur Ya Kita kan sebagai putra Aceh Khususnya Putra Aceh Tenggara Ini kan harus kita dorong Terlebih itu Daerah Kampung Halaman Abang sendiri Sebab kalau ini dibuka jalan Dari kota Cani Ke Langkat Ke Bahoro itu Rentang waktu Ke Sumatera Utara Terpangkas setengah Setengah ya? Berarti cuma dua jam Atau tiga jam paling lambat Sudah sampai ke Sumatera Utara Artinya apa? Ada ikan mas di Aceh Tenggara Masih bisa dibawa sepeda motor Ke Sumatera Utara Baik Ada sayur yang di Sumatera Utara Cabai Masih bisa segar sampai ke Aceh Tenggara Ataupun hal-hal yang lain Contoh Terjadi sesuatu hal Kan ada jalan alternatif Betul Jadi istilahnya Tidak terkurung disitu ya Saya yakin Kalau ini bisa terwujud Mudah-mudahan Rakyat di Aceh Tenggara tersebut Bisa hidup yang lebih sejahtera Amin Bismillah lah Bang ya Yang kedua lagi Pak PJ Gubernur sangat respon Masalah ada jalan Provinsi yang menghubungkan Mares Tulen Gelombang Mares Tulen Gelombang itu apa tuh Bang? Mares Tulen di Aceh Tenggara Gelombang di Subuh Salam Oh oke Menghubungkan dua kabupaten Satu provinsi Baik Dan itu juga sudah dilapor Pak PJ Gubernur Masalah amdal Masalah lingkungannya kepada Ibu Menteri Karena itu melalui hutan lindung tadi Iya Kan wilayah Aceh Tenggara tersebut kan 86% hutan lindung Iya Bisa main-main gajah disitu Bisa main gajah Ada orang hutan Cuman ini kan Tidak diperhatikan oleh Teman-teman Yang ada di pusat 86% Tidak bisa Digarap Hanya 14% Yang bisa Disitu Kebun Disitu perumahan Disitu pergantoran Wah Jadi kalau seandainya kita lihat-lihat Kita berandai-andai Ini Bang Dengan dibangunnya jalan Dari Aceh Tenggara ke Sumatera Utara Ini Semua Arus Masyarakat Yang mau untuk ekonomi Wisata Itu maju ya Bang ya Pasti ya Bagus Karena emang wisata andalan Aceh Tenggara Satu Hutan lindung tadi Taman Nasional Taman Nasional Gunung Loser Sama dengar-dengar Sungainya bagus nih Bang Sungai Alas Yang Rencananya Disitulah Tempat nanti Arung Jeram Untuk Pond selanjutnya Oke Baik Untuk Pond selanjutnya Arung Jeram Nah Ini boleh cerita sikit nih Bang Dari Penetapan Aceh Tenggara sendiri Sebagai salah satu Tempat untuk Dilaksanakannya Cabang olahraga Arung Jeram Ini apakah memang Dari awal memang Oke Aceh Tenggara Memang pegang Arung Jeram Atau memang Ada Sedikit Pergantian lokasi Ini Bang Karena mungkin Mengingat Ada lokasi lain Mungkin yang ditunjuk sebelumnya Karena disana jauh kan Bisa jadi Karena Aceh Tenggara jauh banget Misalnya gitu Jadinya ini pun Ada mempunyai sejarah Oke Gimana Bang Ketika Pak Nopak Masih menjadi gubernur kita Kami ada acara Kita minta Kita minta sama Pak Menpora Abang jelaskan Tolong Pak Menpora Dibantu dalam rapat PB PON Baik Apa itu Adinda Lokasi Arung Jeram Untuk PON Di kampung Belajar Memadaikan Memadaikan Apanya Makanya Pak Menpora Waktu ketika rapat Dengan PB PON Yang di Anjung Momata Beritahu kepada Panitia Dimasukkan Aceh Tenggara Jadi Tuan rumah Tuan rumah juga Ikul Ketika itu Pak Menpora Panggil saya Sudah saya masukkan Itu Salim Pahri Coba berkomunikasi Dengan Pak Gubernur Itu masih zaman Pak Nopak Masih Pak Nopak Tahun yang lalu itu Tahun lalu 2012 Iya Kalau gak salah saya Sudah itu Kan belum penetapan Baik Belum ada tanda-tanda nih Belum ada penetapan Biasalah Wajar saya kira Saudara kita dari Bidipu minta Sebab ketika ada Tempat disitu Suatu kejuaraan Yang bertarap nasional Pastikan daerah Tersebut kan berkembang Iya Efek masyarakatnya Efeknya luar biasa UMKM jalan Penginapan Oke semua Iya Betul Semua ini Transportasi Namanya sudah Orang sewa mobil Di sana Sudah phone kan Betul Jadinya Ketika mau penetapan Lokasi Ya saya minta Saya telepon lah Secara pribadi Dengan Pak PJ Gubernur Baik Saya ceritakan Syukur Alhamdulillah Koni Benetapan baru-baru aja Barulah Baru kira dua minggu ini ya Oke Alhamdulillah Pak Ketua Koni Aceh Pak PJ Gubernur Sudah menentukan Tempat Arung Pertandingan Arung Jeram Di Kabupaten Aceh Tenggara Jadinya Sebagai masyarakat Aceh Tenggara Wajar kami Mengucapkan kepada Ketua Koni Aceh PJ Gubernur Dan Menpora Yang sudah menunjuk Aceh Tenggara Menjadi Tuan rumah Dalam Kejuaraan Arung Jeram Pond Yang akan datang Itu tahun berapa ya Bang 2024 2024 Wah bertepatan banget juga nih Dengan waktu Pesta Demokrasi Berbarengan Deket-deketan nih Dan Memang kalau Kita berbicara tentang Sungai Alas itu Memang udah Dari dulu terkenal banget ya Bang Sudah terkenal Tentang Permainan Arung Jeram Iya Kalau saya tidak salah Nomor dua Di Indonesia itu Nomor dua di Indonesia Masalah arusnya ya Arusnya ya Cuman saya kurang paham Ada bilangnya Tujuh Tujuh skala dia bisa Oke Kalau yang di daerah lain Hanya dua Oh ini ibaratnya kayak Tingkat kesulitan ya Ya itu Tingkat kesulitan Tujuh Tujuh tingkat kesulitan Tujuh tingkat kesulitan Makanya Abang mengundang Doni dan kawan-kawan Nanti ke Aceh Tenggara Ya kita arung jeram Ayo tim TVRI boleh ya Nanti kalau seandainya lagi pon Boleh ajak Doni Buat main-main meliput Disitu ada pertandingan Arung Jerampon ya Tapi harus kontek-kontek Bang Salim dulu nih Bang Doni mau ke Aceh Tenggara nih Temenin dong Kalau Doni ke Aceh Tenggara Suruh fasilitas Dan kualitas Dan kuantitasnya Alhamdulillah Alhamdulillah Rejeknya enak soleh ya Terima kasih Bang Salim Waduh luar biasa Nah Itu ada tiga poin penting Tadi berarti Yang memang Ditekankan sekali Untuk diketahui Sama Kala yang ramai Yang pertama tadi memang Pak PJ Gubernur kita Memang luar biasa sekali Untuk Beraudiensi Mengunjungi para menteri-menteri Untuk Membangun Aceh Gitu pastinya Dan Salah satu poinnya itu adalah Pembukaan jalan itu Dari Aceh Tenggara Dari Kutacane Langsung menuju Ke Bupatan Langkat Sumatera Utara Berarti tembusnya ke Bahoro ya Bang ya Bahoro Ke Bahoro ya Oke ke Bahoro Dan juga Tadi yang ketiga Ada penetapan Aceh Tenggara Sebagai Tuan rumah Dari cabang olahraga Arung Jeram Untuk pun ke Berapa itu dah dilupa Tapi yang penting itu Dia Aceh Aceh dan Sumatera Utara Nanti di tahun 2024 Ya Bang ya Nah Tentang ranahnya Bang Saling sendiri Ya Di pertanian Perkebunan Kelautan Dan perikanan Di komisi 4 Ya Kalau dari Aceh Tenggara Sendiri Bang Aceh Tenggara Sendiri itu Komoditas utamanya Apa sih Bang Kalau dari perkebunan Dan pertaniannya Kan jagung Dengan padi Jagung dan padi Oke Kalau Biasanya kalau daerah-daerah Kehutanan Hutan-hutan itu Mainnya karet Gitu-gitu Masih ada Bang Masih ada sih Sedikit Cuma dengan Jatuhnya harga karet Dunia ini kan Sudah kurang menarik Bagi apa Sekarang lagi kita Galakkan disana Khusus ya Di Aceh Tenggara Jagung Dan padi Dan padi Iya Selain itu Komoditas lain Misalnya kayak contoh Coklat ada Coklat ada juga Ada Itu coklatnya Aceh Tenggara Itu Memainkan Istilahnya Pendapatan terbesar Atau mungkin lebih besar Ke padi dan jagung Jagung dan padi Jagung dan padi ya Oke Kalau untuk kontur wilayah Sediri Di Aceh Tenggara Itu kan dia Berbukit-bukit Gunung-gunung Dan segala macam Itu Kalau buat padi disitu Susah gak sih Bang Kalau Karena biasanya Kalau kita tahu kan Kalau padi itu kan Dia butuh Yang istilahnya Yang landai Yang landai Kalau disana Gimana nih Bang Kan kita Hutan Berbukit-bukit Yang di hutannya Ditanam jagung Yang di tempat Landainya ini kan Sekarang Padi dan jagung Padi dan jagung Ada disana Ada ikan Ikan emas Yang terbanyak Di Aceh Tenggara Di Aceh Tenggara Oh ada produksi Ikan emas juga Di situ Bang Kalau saya tidak salah Kebutuhan Ikan emas Di Subuh Salam Singkil Termasuk Siantar Medan Gayu Luwos Bener Mediah Takingun dari Aceh Tenggara Semua dari Aceh Tenggara Di supply dari sana Suplay 18 ton Satu hari Ikan emas Keluar dari Aceh Tenggara 18 ton Luar biasa loh 18 ton Satu hari keluar dari Aceh Tenggara Bayangin aja Pemirsa Satu tahun Sebulan dapat berapa Luar biasa Dan Kalau Itu berarti untuk Ikan emas Untuk Konsumsi pangan Berarti perikanan Di sana Perikanan darat Itu Maju juga Sama coklat Terus juga Apa namanya Jagung Padi Oke Kalau untuk Wisatanya sendiri Di Aceh Tenggara Tadi selain Si Arung Jeram Kan ada Taman Gunung Loser Ada monyet Ada Bisa main Sama gajah juga Itu Saat ini Abang melihat Itu Gimana Dalam Konteks Abang Sebagai Wakil rakyat Di DPR Saya kira Taman Nasional Gunung Loser Itu kan Sudah Mandunia Baik Cuman Taman Nasional Gunung Loser Ini tempat wisatanya Di Ketambi itu Sangat bagus Saya Kalau Tingkat Bahorok Bukit Lawang Saya pastikan Kalah Cuman Ini kan Tidak Ditata Dengan Baik Oleh Pemerintah Khususnya Melalui Pemerintah Pusat Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten Kalau Mengharapkan Anggaran Kabupaten Dan Provinsi Saya kira Ini tidak Mampu Memang Ini harus Masuk Tangan-tangan Dari Nasional Nasional Inilah gunanya Arung Jeram Tadi Ada kaitannya Di Aceh Tenggara Supaya Nanti Nasional Bisa melihat Begini Rupanya Indahnya Di Khususnya Kawasan wisata Ketambi Oke Ketambi itu Dan itu Sudah terkenal Di Manca Negara Usus Sekarang aja Orang bule Banyak kesana Iya Kan Apalagi bisa Sabang sudah terkenal Pulau banyak Sudah lagi Kalau bisa kita kembangkan Kalau ini Cuman ini kan Tidak ada Investor Yang berani Ataupun Belum ada Ya Katakan Seperti kita Kita membawa Seorang Investor Beberapa Investor Untuk Membangun Wisata Saya yakin Sebab Ada Kalkulasinya Ketika orang Berwisata Ke Danotoba Sebarannya Ke Brastagi Oke Dari Brastagi Kan bisa ke Aceh Tenggara Ke Ketambi Sekalian jalan Dari Ketambi Kan bisa jalan Ke Takingon Benar Betul kan Dari Takingon Balik ke Band Aceh Langsung ke Sabang Ini kan Satu putaran Yang sangat bagus Satu kesatuan Satu kesatuan Jadi wisata Di bagian utara Sumatera Utara Dan Aceh Sumatera Utara Dari Danotoba Ke Brastagi Brastagi Ke Ketambi Ketambi Ke Takingon Takingon Nanti ke Band Aceh Ke Sabang Lagi Ini kan semua Kalau sudah banyak Wisatawan kan Penghasilan daerah Kan Tendongkrak Betul Maju ya bang Ya cuman ini Kadang-kadang kita iri Melihat Danotoba Cuman hebat Pak Luhut Bangun Pool Di Danotoba Sekarang pertanyaannya Kenapa kita tidak Membuka mata kita Di Aceh juga Pulau banyak Nanti Hebat kan Banyak Jago Aceh ini sebenarnya Kaya Betul Cuman belum Dimampaatkan Belum didevelop Mungkin Dari Diskusi kita Di TPR Hari ini Kepala Dinas Para wisata Aceh Bisa mendengar Melihat Pak Gubernur Bisa Memantau Semua kawan-kawan Di Anggota DPRA Yang ada di Band Aceh Kan Ini menjadi Wisata satu Kesatuan yang Sangat bagus Betul Karena memang Kalau kita lihat Paten Pariwisata Di Provinsi Aceh Sendiri Dalam 10 tahun kebelakang Itu kemarin 2000 awal 2010 Kan itu Sabang Itu sangat-sangat naik Baru-baru naik Sabang 2010 Terus Kemarin Di akhir-akhir 2020-an 2019 2018 Ini pulau banyak Mulai naik Ini kalau kita lihat Paten kan selama ini Lebih ke Laut Dan laut Dan belakangan ini Baru-baru naik Di Takingon Takingon baru naik Di situ kita Lihat banyak banget Di Aceh Tengah Itu banyak banget Tempat-tempat Baru Dari cafe-cafe Di pinggir Dan laut tawar Terus juga penginapan Camping Di samping Dan laut tawar Kalau di Apa namanya Di Ketambe sendiri Mungkin Apa yang pernah terpikir Oleh Bang Salim sendiri Apa yang bisa kita buat Di sana Kalau dari segi ini Kalau di Ketambe ini Kan alamnya Masih perawan Masih asli Masih asli Yang bagus Sekarang Orang dari Medan Kan ke Takingon Iya Udah hebat Aceh Tengah sekarang Kalau hari libur Saya kira Di Aceh Tengah Sudah macet Padat ya Padat Artinya Penginapan Semua full Oke Kalau mau Kalau enggak kita pesan Mungkin tidur di musalah Tidur di SPBU SPBU Sudah itu Kalau ini bisa berjalan Kan bisa Dari Takingon Balik lagi Ke Ketambe Baru orang ke Brasagi Kan bisa muter Bisa Memang disini Harus Pemerintah Ikut disitu Minimal Pemerintah Membawa Ya toki-toki lah Toki dunia Investor-investor Yang mapan Untuk membangun Daerah wisata tersebut Sebab Dengan Pandemi sekarang Kan Wisata harus Dibiatkan Betul Disitu pendapatan Supaya masyarakat tuh Kalau wisata Ini contoh Adenda Kalau Ya abang kan ada Sekali ke luar negeri Seru nih Di luar negeri itu kan Hanya sikit aja Air terjunnya Kita bawa singgah situ Dia jelaskan Sudah itu ada Supenir Kita kan beli semua Benar Artinya apa Sebagai tanda Kita udah datang Udah datang ke situ Artinya kan Kalau kita di Aceh Ini Indonesia UMKM kan jalan Iya betul Kalau gak begitu Dari mana bisa jalan Pendapatan warga Baik Jadi memang nih Kalau untuk Wisata sendiri Sudah bisa Mungkin dikembangkan Investor-investor Pemirsa Mungkin yang tertarik Kalau ada Rezeki lebih ya Mau berinvestor Berinvest di Aceh Tenggara Di Kabupaten Aceh Tenggara Itu luar biasa banget Khususnya Olahraga Arung Jeramnya Mungkin Gitu kan ya Oke Bang Kalau untuk Masalah Kita melihat Aceh Kedepannya Anak muda Aceh Mungkin abang Mau berpesan Kepada anak muda Aceh Kedepannya Gimana Terkait dengan Perkembangan provinsi ini Dan masa depan provinsi ini Boleh bang silahkan Saya Sebagai yang lebih tua Cuman perasaan abang Abang yang lebih muda Berpesan kepada Generasi muda Aceh Khususnya Iya betul Yang adik-adik Yang millennial Kita jangan Berpangku tangan Sekarang Ikuti Perkembangan zaman Artinya apa Sekarang kan Harus kita Mengikuti Perkembangan Bagaimana Nanti Sepuluh Lima belas tahun Kedepan Kami-kami ini Sudah Tergantikan oleh Tokoh-tokoh muda Sekarang Iya betul Contoh abang Paling hebat Sepuluh tahun Lima belas tahun Tidak jago Lebih lah abang Mudah-mudahan Cuman kan Sudah tidak Efektif lagi Makanya Kepada adik-adik Semua Yang muda-muda Di Aceh Lebih keren Orang Millenial-millenial Millenial-millenial Aceh Persiapkan diri Adik-adik semua Untuk nanti Membangun Aceh Lebih baik ke depan Baik Membangun Aceh itu pun Tidak boleh sendiri-sendiri Bukan mesti jadi gubernur Bukan mesti jadi bupati Bukan mesti jadi anggota DPR Kalau adik-adik siap Upamanya Dalam swasta Bisa buat hotel Bisa Ini kan bisa Mengembangkan Aceh ke depan Bisnis UMKM Iya UMKM Aceh terkenal Dengan Apanya Kuliner Ini kan bisa dikembangkan Iya betul Kenapa Anak muda di Pulau Jawa bisa Kita di Aceh Tidak bisa Jangan takut yang penting Jangan takut Lebih hebat Pemuda Aceh Daripada luar Aceh Iya Balik lagi kayak kata moto Tadi kata Bang Salim Orang bisa Kenapa kita gak bisa Iya kan Bang ya Oke deh Nah itu dia pemirsa Obor-obrolan kita Yang gak kerasa Udah satu jam aja nih Bang Seru banget Obor-obrolan kita Bang Tadi dari awal Sampai akhir Itu rasanya Pengen nambah lagi nih Durasinya Tapi sayang banget Dapur medsas Cuma satu jam nih Bang Mungkin nanti kita minta Sama kepala program kita Jadi dua jam deh Nanti kita undang lagi Bang Salim Oke nanti Sampai ketemu lagi Bang Salim Pokoknya sukses Terus ya Semoga sampai Di Jakarta Dengan selamat Katanya mau balik nih Sebentar lagi Berapa jam lagi Langsung balik ke Jakarta Flightnya Sukses terus Bang Salim Sampai ketemu lagi Nanti Donnie kalau ke Jakarta Ataupun kalau Bang Salim Lagi reses ke Aceh Donnie ketemu lagi Sama Bang Salim ya Makasih banyak Atas waktunya ya Bang ya Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan pemirsa Itu dia obrol-obrolan kita Seru banget Sama Bang Salim Fahri Beliau adalah salah satu Anggota DPR RI Perwakilan dari Aceh Yang duduk di Bangku DPR RI Di Komisi 4 Di bidang pertanian Perkebunan Dan perikanan Gitu ya Dan tadi udah ngobrol banyak Hal dengan beliau Intinya adalah Ketika Kamu semuanya Atau pemirsa di rumah Ingin punya niat Untuk membangun Daerah Aceh Atau juga Indonesia Pada umumnya Mulailah Dari sekarang juga Dengan join Dengan organisasi-organisasi Kepemudaan Atau organisasi masyarakat Nanti Waktu Dan pengalaman Yang akan berbicara Seperti Kata Bang Salim Fahri Tadi Yang memulai Semuanya dari zaman kuliah Sampai beliau bisa duduk Di Bangku Anggota Dewan DPR RI Republik Indonesia Gitu ya Oke Dan Kita harapkan Juga Kita harapkan juga Untuk Pemerintahan Aceh Kali ini Ya Di tangan Bapak PJ Gubernur Ahmad Marzuki Dapat Menjadi lebih baik Ya Dari sebelumnya Dan juga Posisi Aceh Semakin kuat Di Indonesia Bahkan dunia Amin Dan langsung saja Donnie mau pamit dulu nih Pemirsa Terima kasih banyak Sudah menyaksikan Ya dalam Waktu kurang lebih Satu jam kebelakang Dan kita bakal ketemu lagi Setiap Sabtu Dari jam 2 Sampai dengan jam 3 sore Di TVRI Aceh Pastinya cuma di Dapur Medsos Donnie pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax